Nah, bertemu kembali di K3 untuk minggu yang ke-6, minggu ke-6 dan minggu ke-7, saudara akan bersama dengan saya sebelum kemudian nanti akan UTS. Dua materi, yaitu materi di minggu ke-6 dan materi minggu ke-7, adalah materi yang dalam tanda kutip ringan, secara logika kita bisa membayangkannya, tetapi menjadi poin penting dalam urusan K3. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa di-abekan, tetapi harus menjadi pertimbangan ketika kita mengkondisikan iklim K3 ada di dalam perusahaan atau di dalam unit usaha kita. Nah, yang kali ini, minggu ini saya akan sharing tentang plan layout, kemudian yang minggu depan saya akan sharing tentang human factor di urusan K3. Mari kita mulai, saya akan tunjukkan kepada saudara slide-nya untuk kemudian kita bisa ikuti bersama-sama. Kali ini, sekali lagi kita akan berbicara tentang plan layout. Nah, sebelum kita masuk, mungkin ada yang saudara sudah pernah mendengar atau familiar dengan istilah plan layout. Apa tahu yang dimaksud dengan plan layout? Ada? Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan plan layout atau saudara mungkin pernah mendengarnya? By the way, nanti kalau ada yang di ruang tunggu, saudara info saya ya. Ini sudah 53, saya enggak tahu berapa jumlah totalnya, saya lupa. Oke, you just let me know untuk kemudian saya bisa memasukkan mereka. Oke, back to the question. Apa ini maksud dengan plan layout, kira-kira? Anyone? Tata letak fasilitas pabrik, Pak. Tata letak, oke. Tata letak fasilitas pabrik, yes. Tata letak, tata letak, oke. That's good, Reza. Yang lain? Plain layout, tata letak, tata letak, ada banyak orang di sini, saya berharap bisa tahu satu demi satu. And you say something about plan layout. Adi, Surya. Ini si, Pak. Ya? Ini ada yang belum di, set, Pak. Oke, I'll go there. Makasih, Pak. Ya. Uh, ada tiga. Apa tadi, Pak? Pertanyaannya, Pak. Plan layout. Apa ya, plan layout itu? Pernah dengar plan layout? Oh, belum. Belum. Belum pernah dengar? Belum, Pak. Siapa lagi ya? Ini yang fotonya bagus. Shirley. Tang. There you are. Shirley. Justinus. Are you there? Justinus. Mungkin tata letak fasilitas gitu, Pak. Tata letak ya? Ya, tata letak fasilitas. Actually, we go there. It's quite easy ketika kita berbicara layout. Sudah, mestinya bisa membayangkan layout, layout, layout. Adalah satu kata yang sangat general, sangat umum ketika kita berbicara entah itu di dunia arsitek, atau bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekalipun. Sudah, mungkin memberi saran kepada orang tua, Sudah, tentang meletakkan barang-barang di rumah, itu bagaimana enaknya. Kita berbicara layout. Sebagai chemical engineer, kata layout juga sangat erat dengan kita. Apabila kita berbicara tentang pabrik. Tadi Reza mengatakan, Justinus juga mengatakan, itu berbicara masalah tata letak, tata letak, tata letak. Ya, ternyata ketika kita berbicara desain pabrik, atau membicarakan sebuah positioning tentang sebuah tempat usaha, layout menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Tidak bisa disepelekan, karena dia berbicara bermacam-macam aspek. Nah, ketika kita berbicara layout, Sudara sekalian, khususnya plan layout, atau tata letak pabrik, atau tata letak fasilitas, atau tata letak peralatan, dan segala macam terkait pabrik itu, kita harus duduk, harus berpikir, dan kemudian merencanakan sebelum mengeksekusi. Ketika kita berbicara layout, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita masukkan, dan pikirkan sebelum kita melakukan eksekusi itu. Plan layout itu berbicara masalah kemampuan kita, atau satu keputusan terkait tentang alokasi, piranti fisik, yang memiliki atau menggerakkan aktivitas ekonomi. Maka, itu menjadi hal penting yang harus kita pertimbangkan, atau kita perhatikan. Ketika kita berbicara masalah plan layout itu sendiri, maka dia juga berbicara masalah ekonomi consideration. Karena apabila kita meletakkan sesuatu dengan salah, itu bisa berhubungan dengan losses secara finansial. Nah, ketika kita mau berbicara tentang layouting, atau menata sebuah unit usaha, sebuah pabrik, maka kita itu ingin supaya yang namanya flow work, atau alur kerja, itu menjadi lebih efektif. Ketika kita menempatkan barang-barang, kita harus mempertimbangkan agar yang namanya alur kerja, itu bisa menjadi lebih efektif. Lebih efektif termasuk di dalamnya adalah memberikan sebuah atmosfer kepada pekerja dan peralatan itu sendiri untuk menjadi lebih produktif. Apakah iya satu layout yang salah akan mengurangi produktivitas? Saya ingat ada satu perusahaan namanya Agrindo, banyak kakak kelas saudara bekerja di sana, itu adalah perusahaan untuk alat-alat pertanian. Pertamanya, sayang saya ada sih fotonya, tapi di modul yang lain perlu waktu untuk mencarinya, tapi saya cerita saja. atapnya itu layouting atap daripada tempat kerjanya, itu tidak terlalu bagus sehingga menyerap panas sangat tinggi. Mereka tidak menggunakan AC, tetapi berharap adanya aerasi dari udara, pengudaraan terbuka, tapi tampaknya karena pemilihan itu, atap yang salah, maka yang namanya suasana atau area kerja itu memiliki temperatur yang tidak nyaman bagi pekerja untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Dan itu membuat yang namanya produktivitas terganggu. Alat-alat ada yang membutuhkan yang namanya kondisi ruangan tertentu, temperatur tertentu, karena apabila dia tidak cocok, maka dia akan mudah rusak, atau dia akan mengalami gangguan teknis, itu menyebabkan yang namanya gangguan terhadap proses produksi juga, sehingga dikatakan alur kerja juga menjadi tidak produktif. Nah, plan layout berbicara itu, berbicara masalah bagaimana mengupayakan sebuah tata letak daripada fasiliti agar yang namanya pekerjaan itu bisa bekerja dengan lebih produktif. tata letak sebenarnya seperti tadi di awal saya katakan, itu berlaku untuk macam-macam area. Perusahaan, pabrik, itu sangat membutuhkan pemikiran yang mendalam. Tetapi kalau saudara buka kafe, saudara buka depot, dan sebagainya, layout juga menjadi hal penting untuk diperhatikan agar selain pengunjung suka di sana, Instagram, Apple mungkin, juga yang namanya alur kerja itu bisa menjadi lebih smooth, lebih lancar, lebih produktif. Nah, untuk membuat satu keputusan tentang menata, merencanakan satu penataan, pertanyaan-pertanyaan berikut membantu kita untuk kita berpikir dan kemudian mengarah kepada keputusan yang akan kita ambil. Yang pertama adalah what is the center of process? Apa pusat dari proses ini? Apa pusat dari kerja ini? Yang kita harus pertimbangkan. Kemudian, how much space and capacity is required for its center? Center, daripada setiap pekerjaan. Kalau saudara punya yang namanya satu proses produksi terdiri dari beberapa tahapan, tahapan-tahapan itu adalah center yang kita harus perhatikan. Di tiap center itu kita perlu berapa banyak area. Karena apabila area tidak terlalu besar, produktivitas mungkin bisa terganggu. tapi apabila area yang disediakan juga terlalu besar, itu akan berbicara masalah iya-iya. Kita harus mempertimbangkan hal itu. Bagaimana yang namanya area itu kita konfigurasi sehingga semua elemen pekerjaan bisa diakomodasi. Untuk itu kita harus tahu yang namanya quantity dari space-nya area tersedia dan elemen dari pekerjaan yang harus diakomodasi di area yang tersedia itu. Masing-masing center bisa jadi berbeda, masing-masing tahapan bisa jadi berbeda tergantung yang komponen penyusunnya seberapa banyak. Kita harus perhatikan step by step. Setelah itu yang terakhir, where should each center be located within facility, berbicara masalah. Tiap-tiap center ini bagaimana meletakkannya. Jika dia membuat alur, bagaimana kita meletakkannya. Supaya alur itu tidak ribet, saling silang, tetapi membentuk sebuah flow yang enak, nyaman, bagus, nanti kita bicarakan itu apa, enak, nyaman, bagus itu, yang menunjang kemauan kita di awal tadi, yaitu agar pekerjaan menjadi lebih produktif. The main objective itu terdiri dari organizing equipment and walking area in the most efficient way. Jadi, ketika kita sudah menata, terdiri dari beberapa tahapan, dan tahapan-tahapan itu kita anggap sebagai center dengan komponen yang menyusunnya, maka di tiap center, di tiap tahapan, kita memiliki tujuan untuk mengorganisir peralatan area kerja secara efisien. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, apabila kita mampu menata dengan baik, kita akan mencapai beberapa tujuan yang kita kehendaki, biasanya di dalam plan layout itu apa saja. itu yang pertama adalah sense of unity, jadi terdiri dari beberapa tahapan proses, tetapi ada sebuah kondisi di mana mereka menyatu, tidak tercerai-berai, oleh karena itu flow menjadi hal penting. Dijelaskan yang kedua, minimum movement of people, material, dan resources. ketika kita menata satu plan, atau satu area kerja, maka prinsip ini menjadi prinsip yang harus dikedepankan, yaitu yang namanya pergerakan baik oleh people, maupun material, maupun sumber daya yang lain, itu harus seminimum mungkin. Minimum movement. Saudara sekali lagi bisa mengembalikan konsep yang kedua ini dengan tujuan kita, yaitu alur proses yang produktif. Kita bisa membayangkan step-by-step harus bagaimana, dengan dibatasi oleh satu pengertian bahwa yang namanya movement itu harus minimum. Hal ini berkaitan dengan safety. Ada yang belum di-assist Pak, Oke, itu oke. ada delapan, ya, sudah saya masukin. Hal ini maksud saya yang tadi itu minimum movement itu tadi, itu berhubungan dengan safety consideration. Sebentar. Gimana nutupnya? Yup. Oke. Oke. berhubungan dengan safety consideration. Dengan semakin sedikit pergerakan yang dilakukan, baik oleh people, material, atau sumber daya yang lain, maka potensi resiko terjadinya kecelakaan itu bisa diminimalkan. beberapa pertimbangan ini di-referkan di-referkan di lapangan bahwa yang namanya raw material yang mau masuk di dalam production process atau production unit itu dikondisikan ada di dekat plan production mereka. Sehingga ketika yang namanya forklift membawa barang itu masuk, memindahkannya dari warehouse ke production process, mereka tidak perlu menjangkau jarak yang jauh karena sekali lagi berbicara semakin jauh movement yang terjadi memperbesar potensi resiko kecelakaan. Oleh karena itu harus diupayakan agar ketika kita menata yang namanya peralatan, sarana, fasilitas di dalam satu proses industri, konsep itu harus kita pikirkan dan kita renungkan dalam-dalam. Yang keempat berbicara masalah flexibility karena berbicara tata letak juga harus mengakomodasi kemungkinan perubahan yang terjadi. Perubahan ini bisa terjadi karena perubahan kapasitas mungkin. Judinya kapasitasnya hanya 100 ton per hari terus kemudian mau dijadikan 150 ton per hari dan untuk itu mungkin entah menambah satu unit mesin penunjang atau menambah satu line production dan sebagainya itu juga kita harus bertimbangkan. Biasanya sebagai engineer ketika saudara mendesain yang namanya pabrik saudara juga perlu untuk interview owner atau pimpinan dari pabrik itu terkait setidaknya rencana jangka panjang mereka dalam menengah atau jangka panjang dalam 5 sampai 15 tahun ke depan. supaya yang namanya area itu masih bisa dalam tanda kutip kita mainkan untuk mengakomodasi perubahan dalam satu waktu yang masih bisa ditoleransi. Flexibility. Tujuan-tujuan utama itu tadi saudara sekalian kita mau minimum kita mau flexibility kita mau safety dan sebagainya sense of unity itu bisa kita raih apabila hal-hal berikut ini bisa kita eliminasi atau kita reduksi. Yang pertama adalah congestion reduction ini berbicara dikuranginya atau dihilanginya terjadinya bottleneck atau hambatan atau kemacetan-kemacetan yang ada di dalam satu pabrik macet ini dalam arti pola transport transport apa transport manusia transport material apabila ada satu penumpukan di sana maka itu tidak baik. Yang kedua mengeliminasi area-area yang tidak perlu tidak pada tempatnya salah letak itu harus disisihkan dieliminasi. Kemudian indirect work administratif itu tidak seharusnya ada di tengah-tengah lokasi plan production plan mungkin ada kecil untuk monitoring dan sebagainya tetapi dia tidak mengokupasi area yang banyak untuk administratif di tengah-tengah plan production kemudian kemudian kontrol dan supervisi yang diimprove bisa jadi yang namanya pengamatan oleh orang itu tidak perlu disela-sela atau di tengah-tengah mesin tetapi mereka memasang yang namanya video atau CCTV untuk kemudian memudahkan yang namanya proses kontrol dan supervisi tanpa harus mengokupasi area yang tidak penting. terus dia mudah bisa memiliki yang namanya flexibility untuk kemungkinan perubahan kondisi dan yang penting juga sebuah pemanfaatan yang baik dari equipment services maupun orangnya jadi maksudnya apa pemanfaatan yang baik itu seoptimal mungkin bisa berbicara tidak terlalu banyak orang yang tidak perlu equipment yang ribet tetapi tidak perlu itu bisa dikurangi hal-hal ini membantu kita untuk bisa mencapai empat hal yang di depan itu tadi ditambah dengan reduction of material handling activity itu sebisa mungkin tidak di area produksi sorry aktivitas handling material mungkin membuka bungkus atau kemasan bahan baku dan sebagainya itu tidak seharusnya ada di production plan tetapi ada di area tertentu yang kemudian meminimkan pemanfaatan area di ruang utama kemudian mereduksi bagian-bagian dan area-area yang berkualitas atau yang memiliki resiko reduksi on health risk and increase on worker safety yes itu tadi bisa kita capai salah satunya dengan minimum movement terus moral dan worker satisfaction increase bagaimana kita meningkatkan itu yang namanya moral dan worker itu supaya moralnya naik kepuasan pekerja nyaman sehingga mereka pekerja betah dan produktivitas mereka bisa meningkat delay and manufacturing time itu harus diperhatikan juga apabila delay-nya terlalu tinggi it is not good waktu yang terlalu tinggi tanpa alasan juga tidak baik tapi apabila dibarengi dengan kapasitas produksi yang juga meningkat maybe acceptable bisa diterima ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menghendaki itu terjadi seringkali apa yang kita kehendaki tidak bisa semuanya terakomodasi berjalan semuanya masing-masing poin dengan optimal jadi the best yang bisa dilakukan adalah balance di antara poin-poin yang kita kehendaki nah sudah sekalian terkait plan layout kita bisa mengelompokkan faktor-faktor penting yang perlu kita pertimbangkan ke delapan kategori yaitu berbicara masalah materi material mesin tenaga kerja material handling more or less the same with materials tetapi ini dari perspektif yang berbeda nanti saya jelaskan waiting time auxiliary services dan bangunan itu sendiri serta kemungkinan terjadinya perubahan pada masa yang akan datang material ini berbicara produk bahan baku yang akan ada di dalam tempat kerja kita BENJAMIN . . . . . . Terima kasih.